Puluhan siswa sekolah dasar negeri di Kepupaten Malang harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami muntah dan pusing. Diduga mereka mengalami keracunan, usai mengkonsumsi jajanan sekolah. 28 siswa SDN 3 Ngabab, Kecamatan Pujon, Kepupaten Malang ini, senilis yang terpaksa dilarikan ke puskesmas Pujon, Malang, mereka muntah dan pusing, diduga mengalami keracunan jajanan yang dijual oleh salah satu penjual makanan di depan sekolah mereka. Peristiwa keracunan ini berawal ketika para siswa menunggu persiapan upacara bendera. Kedua puluh delapan siswa tersebut membeli jajanan yang dijual oleh IS warga Pujon, salah satu pedagang di sekolah. Jajanan yang dibeli oleh para siswa yang keracunan, yakni pisang coklat, makaroni, tela-tela rasa jagung manis, dan rasa balado. Setelah makan jajanan yang dibeli tersebut, perut para siswa terasa mual hingga muntah serta kepala pusing. Itu di mana? Di sekolah. Di sekolah. Disediakan sekolah atau orang jual, oh beli. Tadi yang dirasakan nama saja. Sakit, sakit kepalasan, sakit. Sementara pihak kepolisian telah meminta keterangan dari penjual dan mengamankan sampel dagangan jajanan yang telah dijualnya sebagai bahan penyelidikan. Dengan apakah penyebab daripada mual dan muntahnya mereka ini? Kan kita ambil sampling, sampling makanan yang dijual, penjual ini dengan muntahan, muntahan korban. Usai mendapat perawatan medis, dari 28 siswa yang keracunan, 18 anak dirawat jalan, dan 10 masih dalam perawatan inap di puskesma setempat. Abdul Malik, Malam.